Intro Jumpa lagi pada video youtube kami Pada video kali ini Saya akan memperlihatkan Atau menjelaskan Bagaimana cara mengatasi Bibit yang Kita pesan Melalui Sistem online Agar nantinya Tidak mengalami stres Yang begitu berat Dan Kadang Apabila penanganan dalam Bibit yang Baru sampai kita Pesan Kadang mengalami kematian Jadi disini Saya akan memperlihatkan Bagaimana cara mengatasi Agar nantinya Tanaman yang kita pesan Bisa tumbuh dengan baik Ini kebetulan Saya habis pesan Bibit bidara dan Bibit anggur Dan disini saya Akan melakukan Penganganan Agar nantinya Pesanan saya ini Tidak mengalami Tidak mengalami stres Yang begitu berat Ataupun Kematian Ada pun Cara mengatasi Agar Bibit yang Kita pesan Tidak mengalami stres berat Yaitu yang pertama Kita persiapkan Media Yang dimana Media ini saya gunakan Dari Kulit sekam padi Yang sudah lapuk Dan sudah tercampur Dengan tanah Ditambah Abu kulit padi Yang Sudah tersimpan Lama atau tertimbun Dalam tanah Bercampur dengan Kulit padi Yang Sudah lapuk Kemudian kita Persiapkan air Ini air Media polybag Dan Kita siapkan Pisau atau cutter Yang dimana Nantinya Kita menggunakan Dalam Pemangkasan Daun-daun Atau cabang Agar nantinya Untuk mengurangi Penguapan Pada tanaman yang Akan kita Tanam pada Media Baiklah Saya akan memperlihatkan Bagaimana Cara Mengatasi Bibit yang Baru sampai Yang kita pesan Yang pertama Yaitu Kita Isi Media Polybag Usahakan Dalam pengisian Ini Cukup Setengah Dulu Ini Orang lebih Seperampat Misalkan Panaga Media Agak kita Padatkan Setelah itu Kita ambil Bibit Ini Bibit Yang Saya buka Dalam Kemasan Dalam Penganangan Ini Kita Mesti Hati-hati Karena Pada Packing Media Ini Sangat Terawan Kita Usahakan Pada Medianya Jangan Sampai Tanah Terhambur Jadi Kita Mesti Hati-hati Disini Karena Media Kurang Basah Dan Apabila Nanti Media Kita Buka Ini Biasanya Tanah Atau Media Akan Terhambur Jadi Untuk Menangani Tanah Dalam Media Ini Tidak Terhambur Terlebih dahulu Kita Siramkan Air Jangan Sampai Terlalu Basah Cukup Lembab Agar Nantinya Tanah Bisa Kita Agak Padatkan Setelah Itu Media Kita Iris Pelan Pelan Usahakan Tanah Jangan Terlalu Basah Cukup Lembab Kemudian Kita Simpan Perlahan Lahan Lihat Medianya Tidak Terhambur Karena Saya Sudah Siramkan Air Cukup Lembab Dan Saya Padatkan Jadi Medianya Tidak Terhambur Kita Kita Kurang Tanah Kemudian Kita Ambil Media Isi Pada Media Yang Kita Tanami Bibit Kita Agak Padatkan Sekitaran Pinggirnya Agar Nantinya Media Yang Pada Bibit Tadi Ini Bisa Menyatu Pada Media Yang Baru Kita Isi Ini Kemudian Kita Agak Goyang Agar Media Ini Rapet Setelah Itu Kita Siram Cukup Lembab Jangan Sampai Media Terlalu Basah Setelah Itu Setelah Pengisian Media Usahakan Pada Daun-daun Bibit Ini Kita Kurangi Sebagian Untuk Mengurangi Penguapan Yang Lebih Tinggi Sehingga Nanti Memicu Tumbuhnya Tunas Baru Jadi Disini Saya Membuang Sebagian Tangka-tangkainya Setelah Bibit Kita Lakukan Penanganan Yaitu Mengisi Pada Media Kemudian Bibit Ini Kita Simpan Di Tempat Yang Teduh Dan Tidak Terkena Sinar Matahari Langsung Dan Inilah Salah Satu Contoh Yang Saya Lakukan Dimana Pada Tanaman Ini Sudah Tumbuh Dengan Baik Dan Ini Bibit Anggur Yang Saya Lakukan Pengananganan Kurang Lebih Satu Bulan Yang Lalu Sekarang Sudah Mengalami Pertumbuhan Yang Begitu Baik Itulah Teknik Atau Cara Penanganan Bibit Yang Dalam Perjalanan Jauh Atau Dalam Pembelian Online Selamat Mencoba Salam Sukses Selalu Terima Kasih Pet Air Perjalanan Terima Perjalanan Hidans Negeri Fid Perjalanan Jauh